Kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Syarah Ibn Akhil Al-Fiat Ibn Malik Rahimahullahu Ta'ala Kita masih di bab huruf Ujjal Huruf Ujjal Kita sekarang di bait 377 Kata bahawa syabbif Bikaf Serupakanlah dengan kaf Yaitu diantara makna kaf adalah apa? At-tashbih Wa bihat ta'lilu Dan at-ta'lil biha Bikaf Kaf juga bisa bermakna ta'lil Kode yukna kadang dimaksudkan Dia juga sebagai tambahan untuk menguatkan juga ada Yaitu waroda Dia juga datang sebagai tambahan fungsinya untuk menguatkan Fungsinya untuk menguatkan Ini makna kaf Kata bahawa syabbat Kebanyakannya Kebanyakannya Seperti ucapan antum zaid seperti singan Tapi kadang juga datang untuk ta'lil Menunjukkan makna sebab Ini banyak sekali ilmu kita jadinya disini Ya selama ini kan yang menjadi ta'lil itu Ini lagi kaf Ternyata bisa juga Kakauli ta'ala bahkan ada dalam Quran Ada dalam firman Allah Kalau kita secara awam Yang baru belajar Jadi terjemahan ayat ini Ingatlah dia Allah Seperti dia memberikan hidayah Kepada kalian Paham kan? Karena kaf Menurut kita yang masih pemula Tapi ternyata disini maknanya apa? Kata'lil Ingatlah dia Karena dia telah memberikan hidayah Kepada kalian Karena Makananya ta'lil A'ili hidayatukum i'ili hidayatihi iyakum Itu karena dia telah memberi hidayah Kepada kalian Wata'ati za'idatan Litauqid Ini tadi makna yang ketiga Datang Sebagai tambahan untuk menguatkan Waju'ila minhu kaulu ta'ala Dan dijadikan darinya adalah Firman Allah ta'ala Laisaka mitlihi syait Ini kaf disitu Makananya za'id alitauqid Tidak ada tamah sekali Yang serupa Dengannya Sesuatu apapun Paham maknanya jadinya? Kalau antum menjadikan kaf Makan mitil Itu bahaya Kalau antum menjadikan kaf Makan mitil Berarti kan susunannya Laisa mitlu mitlihi syait Apa terjemahannya Kalau makna mitil? Tidak ada yang mirip Dengan yang mirip Dengannya Sedikitpun Tidak ada yang mirip Yang mirip dengannya Sedikitpun Berarti ada yang mirip dengan Allah Tapi yang mirip dengan Allah ini Tidak ada yang mirip dengan ini Berarti Antum malah menetapkan apa? Ada yang serupa dengan Allah Maka makna kaf disini apa? Maka kaf disini apa? Apa kaf disini? Za'id alitauqid Faham kan? Walaupun nanti juga akan dibahas Dalam usul fikih Ini makna kaf Karena kaf dalam bahasa Arab Bisa bermakna zat Bisa bermakna mitil Bisa juga bermakna Tasbih Kalau bermakna zat Berarti maknanya apa? Laisa kamitli zatihi syait Tidak ada yang mirip dengan zatnya Sedikitpun Faham kan? Nanti akan datang lagi Tapi ini untuk sisi ini Untuk sisi bahasa Kaf disini berapa? Za'idah Lita'ukid An-Nafi Za'idah untuk menguatkan apa? Penafian Za'idah untuk menguatkan penafian Seperti di ayat ini A'i mitlahu syait Tidak ada yang semisalnya Sesuatu apa-apa Wa mimazidat pihi kolurubah Diantara dia ditambah padanya Perkatanya ru'ubah Lawahikul akrabi fihakal makok Lihat Kal makok Mereka bilang Lawahikul akrabi fihakal makok Jadi begitu asalnya Kaf itu adalah apa? Za'idah Litaukit A'i fihakal makok Fihakal makok Sampak kah A'i at-tul Makna al makok At-tul Yang panjang Atau yang tinggi Wa maha kahul faro Anahu kila liba'adil arok Dan apa yang dihikayatkan oleh al-faro Bahasanya dikatakan kepada sebagian orang Arab Ka'ipa tasna'unal akib Ba'kola kahayyin Kahayyin Dia masukkan apa? Kaf Kapsitu za'idah A'i hayyinan A'i hayyinan Paham kan? Kafnya hanya apa? Tambahan Kafnya hanya Tambahan Iya Berikutnya lagi Ini penggunaan berikutnya lagi Iya penggunaan Berikutnya lagi untuk Kaf Kata beliau Ini aneh Dia biasa dipakai Sebagai isim Jadi dia yang isim Bukan huruf J Kaf bisa apa? Isim Wa kada'an wa'ala Wah Demikian pula An dan Allah Biasa juga dipakai apa? Isim Min ajlida Karena ini Alayhima min dakhala Oleh karena ini Min Masuk pada keduanya Min Masuk kepada Keduanya Artinya karena dia sebagai isim Min juga apa? Masuk Kan kalau dia sebagai huruf J Tidak mungkin masuk min Tapi karena dia sebagai isim Min bisa Masuk padanya Kata beliau lihat Kep 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 Ya Dipakai Digunakan Sebagai isim Tapi sedikit Kepulih seperti perkataan penyair Atan tahuna walan yanha Dawi syatotin Kat Kepulih Yadhabu Fih Zaitu Walfutuli Mana dia? Kat Kepulih Katanya Kepulih Isim Marfu Alal fa'iliyah Kepulih Kepulih Isim Marfu Sebagai fa'il Walamilu Fih yanha Itu tadi Walan yanha Karena Dawi Tidak Maksud Tidak marfu Itu Irop Watakbir Walayan Hada Dawi Syatotin Mitlut Ta'ni Kepulih Kepulih Makananya Bisa Dawi Kemana Mitlu Iya Mitlu Jadi Mitlu Dibaca Rupa Karena fa'il Ini Untuk Kepulih Wastu Milat Ala Wa Ismain Indadukuli Min Alayhim Dipakai An Ala Dan An Sebagai Isim Ketika Masuk Min Pada Keduanya Watakunu Ala Bima'ana Fauqo Wa An Bima'na Janib Masya Allah Maka Ala Bermakna Diatas Fauqo Jadi Min Fauqi An Bermakna Janib Yaitu Min Janib Min Janib Jadinya Min Kuluh Diantaranya Perkatanya Penyair Godat Min Alayhi Ba'du Matam Madim Uha Tasil Wa An Kobdin Bizaiza'a Majahal Mana dia Min Alayhi Jadi ada huruf Jair Masuk siapa Masuk min Ay Apa artinya Takdirnya Godat Min Fauqi Jadi Allah Kalau masuk huruf Jair Maka dia Bukan huruf Jair Disitu Dia sekarang Sebagai apa Isim Contoh lain Lagi Buka Ulu Dan perkataan Penyair Ini contoh Untuk An Wala Koda'aroni Lirmahi Dari Atan Min An Yamini Tarotan Wa Amami Mana dia Min An Yamini Takdirnya Ay Min Janibi Yamini Dipaham kan Jadi Min Masuk pada An Itu Menunjukkan Dia disitu Bukan sebagai huruf Jair Tapi sebagai Apa Isim Selesai Kemudian berikutnya Kata belum Wa Mut Wa Mundus Mani Haytu Rupa'a Awli Yal Pi' Ila Kaji' Tum Kaji' Tum Da' Baik Cair Berikutnya 379 Iya Masya Allah Mut Dan Mundu Isman Mut Dan Isim Haytu Rupa'a Ketika Keduanya Merupa Kan Betanya Ada Mut Ada Mundu Setelanya Diapain Di Jair Tapi Kalau Antum Lihat Setelah Mut Dan Mundu Di Rupa Sudah Dia disitu Sekarang Bukan Sebagai Huruf Jair Tapi Sebagai Apa Isim Ingat Itu Ketika Keduanya Merupa Au Ulial Fi'la Atau Ketika Dia Terletak Iya Setelahnya Fi'l Kaji Tum Mut Da'a Seperti Jitum Mut Da'a Maka disini Mut Sini apa Sebagai apa Isim Masya Allah Kan masalah yang gini Antum sudah lewatkan Pembahasan Khusut Mut Dan Mundu Dia mencari Siapa Dia mencari Siapa Kan zaman Akhirnya Kalau setelahnya Isimnya Marpu Walaupun zaman Sudah Bukan huruf Jair Dia isim Situ Demikian Mula Kalau setelahnya Fi'l Maka sudah Dia bukan Apa Dia bukan Huruf Jair Tapi dia Isim Ini Sekarang Penggunaan Lain untuk Mut Dan Mundu Belum ada Di kitab Sebelumnya Ini Fa'edah Kata Kata Allah Rahman Allah Tusta'am Lumut Wa mundu Ismain Mudan Mundu Biasa dipakai Sebagai isim Ketika terleta Setelah Keduanya Isim Marpu Atau Terleta Setelahnya Fi'l Contohan Pertama Baik Yang kedua Baik Baik Yang kedua Ini terkait dengan Makna Mud Dan Mundu Kalau Keduanya Menjer Mati Maka Maknanya Seperti Min Paham kan Maknanya Seperti apa Min Kalau baik Kedua ini Ada di Pembahasan kita Sebelum Kalau dia Menjer Makna Mati Maka Maknanya Min Macam Tum Katakan Maru Aituhu Mundi Yawmil Jum'ah Saya tidak pernah Melihatnya Dari hari Kalau telah Berlalu Pakamin Maka Seperti Min Huma Keduanya Wafil Huduri Kalau dia Menjer Waktu Sekarang Maka Makna Fistabin Maka Jelas Padanya Makna Fih Misalnya Katakan Maru Aituhu Mut Yawmina Maru Aituhu Mut Yawmina Artinya Sini Saya tidak Melihatnya Pada Hari Kita Ini Jadi Bisa Bermakna Min Bisa Bermakna Fih Tergantung Waktunya Mut Mut Dan Mut Keduanya Bisa Dipakai Untuk Isim Keduanya Sebagai Isim Kalau Terletak Setelah Isim Marfu Kalau Terletak Setelah Isim Marfu Atau Terletak Setelah Keduanya Fiil Fahamital Awal Sontai Pertama Maru Aituhu Mut Yawmul Jum'ati Di Ropa Berarti Mut Adalah Isim Mut Shahruna Fah Mut Isim Muttada Mut Disitu Isim Sebagai Muttada Eropnya Wa Qobaruhumma Ba'dah Jadi Setelah Itu Adalah Qobarnya Wa Kadalika Mundu Demikian Pula Mundu Wajawaz Ba'duhum Ayyakuna Qobaroyni Lima Ba'dahumma Sebagian Mereka Juga Membolehkan Sebaliknya Dia Sebagai Qobar Terhadap Yang Setelahnya Artinya Dia Adalah Qobar Mukud Setelahnya Adalah Muttada Mu'akkur Mereka Jadikan Terbalik Contoh Yang Kedua Yaitu Setelahnya Ada Fiil Jitu Mut Da'a Famut Isim Mansub Fahamkan Al-Mahal Al-Dhufiyah Mansub Mahalnya Apa Mansub Kan Mansub Mahal Mansub Mahalnya Kedudukannya Mansub Al-Dhufiyah Sebagai Dorok Jadi Iropnya Malah Dia Sebagai Apa Dorok Kalau setelahnya Ada Fiil Wal-Amil Amil Padanya Jid Wa In Wa Kwa Ba'dahum Majurur Fahum Harpu Jad Bimakna Min Kalau Ini Mudah Kalau Setelah Setelahnya Isim Yang Majurur Maka Keduanya Sebagai Apa Huruf Jad Bimakna Min Yang Bermakna Min Ingkan Al-Majur Mabiyah Kalau Yang Dijad Dengan Yang Madi Lampau Nah Maru Aytuh Mut Yawmil Jum'ah Aymin Yawmil Jum'ah Yaitu Dari Hari Jum'ah Wabimakna Fi Dan Dia Bisa Bermakna Fi Ingkan Hadir Kalau Dia Bermakna Hadir Waktu Sekarang Nah Maru Aytuh Mut Yawmina Ayti Yawmina Ini Untuk Mut Dan Mundu Kemudian Setelah Itu Wabada Min Wa An Wabain Zidama Falam Ya'ub An Amalin Kode Ulima Masya'Allah Setelah Min An Zidama Ditambahkan Mak Jadi Jadinya Mimma An Mak Bima Falam Ya'ub An Amalin Maka Dia Tidak Menahannya Dari Beramal Tidak Menahannya Dari Beramal Kode Ulima Yang Telah Ditahu Sebelumnya Itu Amalan Jer Maka Tidak Menahannya Dari Beramal Yang Telah Diketah Sebelumnya Itu Amal Jer Kata Belum Tuzadu Ma Ba Da Min Wa An Wa Ba Ditambahkan Ma Setelah Min An Ba Fala Takupu Ha'anil Amal Maka Tidak Menahannya Dari Beramal Kekau Li Ta'ala Seperti Firman Allah Ta'ala Mimma Khotiatihim Ugriku Khotiatihim Majrur Wa Ka'ulu Ta'ala Amma Kola Amma Kolilin Layusbihun Nanadimin Kolilin Wa Ka'ulu Ta'ala Fabima Rahmatin Minallahi Fabima Rahmatin Dijair Padahal Ada apa Ma Tidak Batal Kemudian Wa Zidabah Adarubba Wal Kapu Fakaf Wa Kodatalihim Wajarun Lam Yukaf Berikutnya Lagi Dan Ditambahkan Itu Ma Setelah Rubba Dan Setelah Kaf Fakaf Maka Tahan Dari Beramal Wa Kodatalihim Dan Kadang Ma Terletas Setelah Keduanya Wa Jarrun Lam Yukaf Dan Jernya Tidak Ditahan Artinya Khusus Untuk Rubba Dan Kaf Mas Ma Batal Amalannya Tapi Kadang Juga Tidak Batal Tutadu Ma Ba Dal Kaf Wa Rubba Fatak Kupuh Ma Anil Amal Ditambahkan Ma Setelah Kaf Dan Rubba Maka Dia Menahannya Dari Beramal Kaka Uli Seperti Perkaraannya Dibaca Ropah Berarti Kafnya Apa? Kafnya Tidak Beramal Kafnya Tidak Beramal Dan Perkataan Penyair Rubba Jamil Mu'abbalu Lihat Rubba Ma Rubba Mal Jamil Mu'abbalu Kita baca Al-Jamilu Karena Naatnya Mu'abbalu Rubba Jamil Mu'abbalu Fihim Ana Jizu Bainahun Al-Miharu Rubba Jamilu Kadang ditambah Setelah Keduanya Tapi Tidak Menahannya Dari Beramal Wah Kolil Dan Ini Sedikit Kakaulihi Seperti Perkataannya Kalau Ini Rubba Kan Rubba Kan Bisa Masuk Tak Tani Sengar Rubba Cuman Karena Ketemu Dengan Setelah Rubba Ta Ma Wiya Ya Rubba Tamago Rotin Sha'wa Akal Ladi'ati Bilmi Bilmi Sami Mana Dia Rubba Tamago Rotin Dia Ajar Tapi Ini Kolil Ini Baik Syair Juga Disebutkan Di Kitab Sebelumnya Nansuruh Maulana Wana'alamu Annahu Kamannasi Majurumun Alaihi Wajarimu Kamannasi Kap Masu Abah Ma Tapi Tetap Beramal Tapi Tetap Beramal Kemudian Berikutnya Kata Belum Wah Hudipat Rubba Fajarrot Ba'dabal Masalah Rubba Berikutnya Lagi Ya Wah Hudipat Rubba Rubba Kadang Dihilangkan Rubba Kadang Ya Dihilangkan Fajarrot Maka Dia pun Tetap Menjen Rubba Dihilangkan Tapi Dia tetap Menjen Kapan Ba'dabal Setelah Bal Wal Fa Setelah Fa Wa Ba'dal Wa Wisha'a Dal Amal Dan setelah Waw Tersebar Amalan ini Artinya Setelah Waw Paling Seringnya Yang disebut Dengan Waw Apa Waw Rubba Kalau ini Pelajaran Adanya Adanya Sebelum Telah 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 Datang Penghilangannya Ya Setelah Fah Dan Bal Tapi Itu Kolilan Itu Dipahami Dari Ucapan Penulis Tadi Wa Ba'dal Wawi Sya'a Setelah Waw Sya'a Menyebar Artinya Banyak Ya Perkataannya Penyair Takdirnya Warubba Kaut Timil A'maki Ucapannya Famitliki Hubla Fad Taraktu Wamurdi'a Fa'al Haytuha Anditama Ima Muhwili Dimana Dia Famitliki Asanya Farubba Mitliki Wa Mitaluhu Ba'da Bal Contohnya Setelah Bal Kau Luhu Perkataan Balbal Datin Mil Ul Pijaji Kautamun Bal Bal Baladin Mil Ul Pijaji Kautamun La Yistaro Kattanuhu Wajah Ramuh Kita Lihat Syahidnya Bal Baladin Takdirnya Bal Rubba Baladin Iya Yang Tersebar Dari hal itu Adalah Penghilangannya Setelah Waw Setelah Waw Waqodashadda Aljaru Birubba Mahadupatan Min Goiri Ayyata Kodamase'un Dan Telah Syahid Dengan Rubba Yang Dihilangkan Tanpa Diawali Oleh Sesuatu Apapun Tadi Tidak Ada Fah Bal Tidak Ada Fah Tidak Ada Waw Dianggap Syahid Seperti Kekulis Seperti Perkatan Penyair Rosmi Darin Waqof Tufi Tolali Kit Tu Akkodial Hayata Min Jalali Mana Dia Rosmi Tanpa Waw Tanpa Bal Tanpa Yaitu Rubba Rosmi Paham Kan Tak Geri Selesai Selesai Satu Baik Lagi Kita Selesai Dari Huruf J Yang Kita Akan Masuk Dari Idopah Waqode Yujar Rubisi Warubba Lada Hat Fin Waba Aduhu Yurom Torida Kata Bulu Kadang Dijar Dengan Selain Rubba Lada Hat Ketika Dibuang Ketika Dibuang Waba Duhu Yurom Torida Sebagiannya Dianggap Adalah Itu Selalu Ada Sebagiannya Dianggap Itu Selalu Ada Artinya Dia Ada Selalu Dibuang Selalu Dibuang Ini Pembahasan Terakhir Selain Rubba Biasanya Dia Dia Dihilangkan Kalau Rubba Tapi Ada Disana Selain Rubba Kata Belau Aljar Bigoir Rubba Mahdupan Al-Qismay Dijar Dengan Selain Rubba Dihilangkan Terbagi Dua Ada Yang Muttoridun Ada Yang Selalu Ada Kalau Ada Dia Dihilangkan Ada Wagoir Muttorid Ada Yang Tidak Selalu Ada Ada Yang Tidak Selalu Berlep Artinya Ada Ada Yang Bisa Dikatakan Kiyasi Kalau Ada Hilang Ada Yang Bisa Dikatakan Tidak Kiyasi Bigoir Muttorid Kekoli Rubba Liman Kolalah Maka Yang Tidak Muttorid Seperti Perkatanya Rubba Terhadap Orang Yang Berkata Kepadanya Kaif Asbahta Dia Bilang Khoirin Walhamdulillah Ini Masalah Dia Bilang Apa Jadi Ketika Orang Tanya Kaif Asbahta Bagaimana Kamu Hari Ini Dia Jawab Khoirin Alhamdulillah Jadi Dia Jair Itu Masalahnya Ini Goyr Muttorid Tidak Ditahu Hilangnya Apa Goyr Muttorid Tidak Selalu Tidak Selalu Dibilang Asyarat Kulay Bin Tiba Tiba Dia Dijer Dia Dijer Ini Takdirnya Apa Asyarat Ilah Kulay Bin Jadi Dia Hilangkan Ilah Waqaulihi Dan Perkatanya Juga Penyair Waqauluhu Dan Perkatanya Juga Penyair Wakarimatin Min Ali Koisin Alaftuhu Hatta Tabadza Kho Fartakol A'lami Lihat Fartakol A'lami Kok Fartako Kan Fi'il Kok Dibaca Al-A'lami Menunjukkan Ada huruf Jari Yang hilangkan Ay Fartako Ilal A'lami Fartako Ilal A'lami Dia Kasroh Dengan Huruf Jari Yang Mahdub Ini Goir Motorit Semuanya Kenapa Dibilang Goir Motorit Karena Tidak selamanya Dihilangkan Huruf Jarnya Kadang Ada Kadang Juga Tidak Bahkan Biasanya Kalau dalam Kalimat Biasa Dia Masukkan Huruf Jarnya Dan Dia Goir Motorit Sekarang Lawannya Wal Motorit Yang Motorit Yaitu Selalu Hilangkan Kalau Dia Ada Model Bentuk Seperti Itu Maka Dihilangkan Penjari Kakaulika Seperti Ucap Antum Bikam Dirhamin Ishtaroit Tahada Bikam Dirhamin Itu Kenapa Dirhamin Itu Pertanyaannya Dan Iya Padirhamin Majurur Bimin Mahdub Maka Dirhamin Dijar Dengan Min Yang Dihilangkan Indah Sibawai Menurut Sibawai Dan Al-Khalil Ya Kalau begitu Tidak ada lagi Dan Dengan Idopah Menurut Sibawai Al-Khalil Maka Di atas Madhab Al-Khalil Dan Sibawai Berarti Berarti Jernya Dihilangkan Dan Tetap Amal Ini Selalu Ada Menurut Keduanya Fimu Maka 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 Sudah Pas Setelah Kam Apa Pas Setelah Kam Di Dijar Dengan Huruf Jari Yang Dihilangkan Ini Namanya Muttori Kalau Ada Kam Dijar Dengan Huruf Jari Sudah Setelah Juga Majuro Tapi Bukan Dijar Dengan K Kam Tapi Dijar Dengan Apa Huruf Jari Yang Dihilangkan Ini Yang Muttori Karena Ada Kuaidah Khusus Langsung Iya Ada Kuaidah Khusus Langsung Ini Selesai Alhamdulillah Yang Dijar Dengan Huruf Jari Cukup Cukup Dulu Cukup Insyaallah Besok Lagi Baru Tidak Tidak